Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat marking angka 12345 di logam aluminium ini disini saya mencoba menggunakan laser 10 watt sini saya sudah jalankan untuk laser 10 wattnya mencoba mengukir di atas logam aluminium Oke sudah selesai untuk lasernya kita lihat hasilnya dan ternyata untuk laser 10 watt tidak mampu untuk membuat marking Oke bagaimana triknya tetap stay tune di kanal otodidak kanal otodidak Oke pertama-tama kita siapkan tadi aluminium yang akan kita marking kemudian scotlet scraper dan cutter langkah pertama kita lapisin untuk aluminium nya dengan scotlet kita pakai scraper biar rata untuk menempel di atas aluminium nya setelah menempel dengan rata kita rapihkan sisa scotlet biar nanti enggak mengganggu pekerjaan kita setelah selanjutnya kita potong sisa scotlet yang di pinggir-pinggir setelah itu kita akan menggunakan laser untuk memotong scotlet nya sesuai marking yang akan kita bikin di atas aluminium ini gunakan settingan speed dan power lasernya disesuaikan agar bisa memotong lapisan scotlet sudah selesai kita bikin gambar marking seperti ini nantinya di atas aluminium angka 1 sampai 5 setelah itu untuk lapisan scotlet nya kita akan kelupas satu-satu sehingga lepas jadi seperti ini ya kita lepas untuk lapisan scotlet yang tidak diperlukan oke setelah selesai seperti ini penampakannya setelah itu kita siapkan kabel atau kawat tembaga yang tunggal kemudian masker dan alat-alat seperlunya untuk pertama kita kupas dulu untuk kabel tembaganya gunakan kabel tembaga yang tunggal dengan diameter yang cukup ya misalkan 1,5 atau 2,5 mili kita kupas untuk isolatornya agar jadi kawat tembaga seperti ini agar jadi kawat tembaga seperti ini maskernya kita hilangkan untuk bagian talinya kita potong aja dan kita buang juga untuk apa itu yang untuk hidung ya apa itu yang semacam lempengan lempengan agak kaku kita buang setelah itu kita lipat lipat sendemikian rupa sehingga bisa membentuk seperti ini kita gunakan ada salah satu sisi yang halus yang rata kemudian kawat tembaga tadi kita lilitkan lilitkan di maskernya usahakan rapat untuk ngelilitnya setelah itu kita bikin lilitan kawat tembaganya seperti sambungan piktel ya kalau perlu pakai tang pakai tang untuk mengencangkan lilitan setelah itu kita tekuk agar membentuk seperti ini setelah itu kita siapkan air putih bisa hangat bisa dingin bebas kemudian garam saya disini menggunakan garam kasar kita larutkan garam di air setelah kita tuangkan kita kocok-kocok hingga semua garamnya larut untuk takarannya bebas lah ya yang penting jangan terlalu sedikit ini sudah larut semua untuk garamnya kita singkirkan dulu kemudian kita siapkan untuk mesin las disini saya menggunakan mesin las yang kecil yang 450 Watt kita persiapkan dulu untuk mesin lasnya kita pasang untuk kabel masa dan kabel elektrodanya untuk kabel masa atau negatif kita jepitkan di aluminiumnya aluminium yang sudah kita bikin tadi di awal yang sudah ada rencana pembuatan markingnya kemudian untuk tang lasnya yang biasa buat naruh kawat las atau elektrodanya kita pasang dengan tadi masker yang sudah kita bikin kita jepitkan untuk kawat tembaganya di setang lasnya setelah itu kita celupkan atau rendam dulu dengan air garam yang sudah kita bikin tadi setelah itu kita hidupkan untuk mesin lasnya kita bisa atur untuk besar ampernya mungkin untuk besar ampernya setengah dulu ya nanti bisa ditambah misalkan kurang ini adalah proses etching atau pelarutan kita akan melarutkan atau mengupas lapisan yang tidak dilapisi dengan skotlet jangan lupa untuk memakai sarung tangan karet ya agar lebih aman pastinya karena sifat air garam itu kan konduktor ya biar nanti kalau kena tangan tidak terjadi apa namanya iritasi iritasi karena ada aliran listrik kemudian kita tempel tempelkan atau kita seperti ini prosesnya lah kita untuk di lapisan yang tidak ada lapisan skotletnya jika dirasa pemakanan etchingnya atau pemakanan dari kawat lasnya itu kurang eh kurang besar kita bisa naikkan untuk ampernya kita lakukan terus menerus sampai hasil yang kita inginkan tercapai misalkan kita akan melakukan marking dengan kedalaman tertentu misalkan dengan hasil yang lebih dalam atau hasilnya embos itu diperlukan waktu yang lebih lama untuk proses pelarutannya gunakan juga ampere yang lumayan besar ini setelah sekian kali untuk melakukan ininya jadi larutannya berwarna kuning itu sisanya jadi dia artinya apa lapisan tembaga yang tidak dilapisi oleh skotlet itu terlarut atau lepas atau rontok cuma sekali tutul itu berapa mikron gitu ya ini hasilnya kemudian jangan lupa dicuci ya setelah tadi proses dicuci kemudian habis dicuci kita buka skotletnya kita lihat hasil untuk marking kita di aluminium seperti apa ini hasilnya seperti ini ini dengan waktu yang tidak cukup lama jadi dia mempunyai ketebalan yang sangat tipis sangat tipis ini berhasil membuat marking di lapis di logam aluminium ini tidak akan hilang meskipun digosok karena ini adalah lapisan aluminium yang mengelupas seperti ini hasilnya oke itu trik dari saya untuk membuat marking di aluminium semoga membantu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih